Nah, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, kamu harus mengenali apa yang disukai oleh Allah. Sederhana. Agar kau tidak salah bersikap membuat Allah marah. Maka kenalilah apa yang disukai oleh Allah. Dan yang mengetahui apa yang paling disukai oleh Allah adalah Nabi SAW. Yang paling mengetahui apa yang disukai oleh Allah siapa? Rasulullah SAW. Itulah rahasianya kenapa Allah mengkaitkan kecintaan kepada Allah dengan itibak kepada Nabi. Karena orang yang paling tahu tentang apa yang dicintai oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tidak melakukan kecuali apa yang paling dicintai oleh Allah. Tinggal ikuti perbuatan Nabi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu pembahasan yang penting terutama di zaman sekarang. Yaitu pembahasan Al-Hubbufillah wal-Bugdufillah. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Yang dalam pembahasan akidah dikenal dengan Al-Wala' wal-Bara' Loyalitas karena Allah dan berlepas diri dari kesyirikan maupun kemaksiatan karena Allah SWT. Insya'ala. Mereka menonton kemaksiatan. Seringnya mereka menonton kekafiran dan kesyirikan. Sehingga akhirnya akidah ini semakin terkikis. Bahkan hilang dari sebagian kaum muslimin. Ketika terkikisnya akidah ini. Al-Wala' wal-Bara' At-Aluhubbufillah wal-Bugdufillah Akhirnya kaum muslimin Tidak lagi tegar di atas akidahnya. Mulailah goyang. Mulailah. Kemudian sebagian kaum muslimin terjurumus dalam bentuk tashabuh. Kerana tidak ada Al-Wala' wal-Bara' Tidak ada Al-Hubbufillah wal-Bugdufillah Cinta karena Allah benci karena Allah hilang. Sehingga tashabuh. Akhirnya ikut-ikutan merayakan atau melakukan ibadah-ibadah mereka. Akhirnya lama-lama membenarkan Keyakinan mereka sebagaimana telah terjurumus. Padahal ini para pluralis dan para liberalis. Akhirnya mereka mengatakan bahwasannya Semua agama benar. Tidak ada bedanya antara agama tauhid dengan agama syirik. Bahkan diantara mereka Ada yang berusaha mentauhidkan kesyirikan. Seperti mereka mengatakan bahwasannya Trinitas juga tauhid sebenarnya. Mulailah akhirnya Sama semua agama Dan semua agama akan mengantarkan kepada Surga Di surga Ada surga Islam Ada surga ini Ada surga Anu Ini semua akibat apa? Akibat terkikisnya akidah al-Wala' wal-Bara' Al-Wala' wal-Bara'at al-Hubbu filah wal-Bukhlu filah Ini sangat penting. Maka sungguh benar Sabda Nabi SAW Awthaku ural iman Al-Hubbu filah wal-Bukhlu filah Bahwasannya tali keimanan yang paling kuat Adalah cinta karena Allah Dan benci karena Allah Itu baru kita Mungkin baru terbayang sekarang Bahwasannya Cinta karena Allah Benci karena itu penting Jika tidak Maka akan bisa menggeser akidah kita Yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Seorang sekarang Atau banyak orang sekarang Punya ide tentang akidah yang baru Yang akidah menurut mereka Menyamankan mereka Akidah yang diajarkan oleh Nabi Sudah tidak relevan Sehingga perlu dibuat akidah yang baru Di antaranya dengan Mengikis habis akidah ini Al-Wala wal-Bara Al-Hubbu filah Wal-Bukhlu filah Jadi Nabi SAW berkata Awthaku ural iman Tali keiman yang paling kuat Al-Hubbu filah wal-Bukhlu filah Cinta karena Allah Dan benci karena Allah Demikian juga Nabi SAW mengatakan Man ahabba filah Wa abghadha filah Wa a'taw filah Wa mana afillah Wa qadistakmal al-iman Siapa yang mencintai karena Allah Membenci karena Allah Memberi karena Allah Menahan karena Allah Maka telah sempurna imannya Itu segala tindak tanduknya Segala kegiatannya Segala aktivitasnya Yang menjadi Perhatian dia adalah Karena Allah SWT Tidaklah dia mencintai Kecuali karena Allah Tidaklah dia membenci Kecuali karena Allah Tidaklah dia memberi Kecuali karena Allah Tidaklah dia menahan Kecuali karena Allah Orang seperti ini maka imannya telah sempurna Rasulullah mengatakan tiga perkara yang jika terdapat pada seorang dia akan merasakan manisnya iman diantaranya Rasulullah mengatakan tidaklah dia mencintai seseorang tidak ada sebab lain kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala maka orang seperti ini akan merasakan manisnya iman Ibn Abbas radiyallahu anhumah turjumanul Quran ahli tafsirnya para sahabat yang pernah didoain oleh Nabi SAW Allahumma faqihu fiddin wa'alimhu ta'wili Allahumma faqih dalam agama dan ajarkanlah ilmu tafsir dia pernah berkata kata Ibn Abbas apa yang mencintai kerana Allah membenci kerana Allah dia berloyal kerana Allah wa'adafillah bermusuhan kerana Allah maka dengan demikianlah akan diraih wilayah Allah iaitu akan menjadi wali dia akan menjadi wali karena segala kegiatan dia karena Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena bahasa ini juga penting dari sisi yang lain dari sisi yang lain kita lihat ternyata banyak sekali relasi yang terjadi diantara kaum muslimin bukan kerana Allah jadi mahu saya pembahasan al-walak wal-bar'in dari dua sisi sisi pertama untuk mengkokohkan akidah sehingga tidak bergeser sehingga ikut-ikutan dengan agama lain dari sisi tradisi sisi keyakinan sampai akhirnya membenarkan mereka dari sisi yang lain juga untuk menjaga hubungan diantara kaum muslimin karena banyak hubungan yang relasi yang terjadi sekarang bukan kerana Allah murni duniawi murni apa? duniawi bahkan terkadang relasi dibungkus casingnya sepertinya karena agama karena dakwah karena ternyata dibalik itu karena duniawi karena duniawi maka perlu diingatkan kita kaum muslimin bahwasannya kalau kita pun menjalin relasi karena Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala maka bahasa ini semakin urgen dari dua sisi yang tadi saya sebutkan ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita mulai dengan al-hubbu fillah sebelum al-buktu fillah cinta karena Allah sebelum kita bahas benci karena Allah ini pembahasan kadang-kadang jadi ejekan sebagian saya pernah lihat di youtube kata dia apa itu al-buktu fillah benci karena Allah apa itu jadi orang kalau bahas ini ya ejek benci karena Allah tapi kalau cinta karena Allah semua sepakat cinta karena Allah saya mencintai bukan adakah dalam islam benci karena Allah ada bukan cuma cinta karena Allah ada benci karena Allah menjakan kita singgung tapi insyaAllah ini bahasan penting masalahnya kita mulai dengan al-muhabbatu fillah cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam islam ada namanya ibadah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala ibadah mencintai Allah adalah ibadah yang sangat sangat agung bahkan disebut dengan salah satu dari arkan al-ibadah al-qalbiya salah satu rukun dari ibadah hati kita kalau beribadah ya bahwasannya dalam ibadah tersebut ada al-khawf ada al-raja ada al-muhabbah ya dia du'unana ragaban wa rahaban mereka beribadah kepada kami berdoa kepada kami ragaban wa rahaban dalam kondisi berharap dan dalam kondisi takut ya 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 rujuna rahmatu wa ya khafuna azabah berharap rahmat Allah dan takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala aman huwa qanitun ana al-layli sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yirju rahmata rabbih tukar orang yang di tengah malam bangun solat sujud dan berdiri ya mengharapkan rahmat Allah dan takut dengan azab Allah diantaranya selain raja dan khawf selain berharap dan takut ada mahabbah bahkan kalau para ulama mengisyaratkan seperti burung maka al-khawf dan raja adalah dua sayap tapi kepala burung adalah al-mahabbah cinta justru kata ibn Taymiya rahimahullah ta'ala al-mahabbah cinta itu yang menggerakan cinta itu yang menggerakan kalau orang beribadah kepada Allah hanya sekedar takut dan berharap tanpa cinta terkadang hambar beda kalau dia disertai dengan cinta kepada Allah dia hadirkan dalam dirinya saya cinta kepada Allah saya takut saya berharap dan saya juga cinta kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang telah memberikan hidayah yang telah yang telah yang telah zat yang maha agung yang memiliki sifat ini sifat anu sifat ini sehingga dia beribadah dengan rasa cinta selain khawf dan roja jadi cinta kepada Allah dengan ibadah yang yang agung tentunya pembahasan cinta kepada Allah pembahasan yang spesifik sudah kita bahas dalam banyak kajian bagaimana bisa mencintai Allah dan bagaimana bisa dicintai Allah subhanahu wa ta'ala namun yang kita bahas sekarang bukan itu yang kita bahas salah satu aplikasi dari cinta kepada Allah salah satu aplikasi atau konsekuensi dari cinta kepada Allah adalah mencintai karena Allah itu mencintai sesuatu karena Allah mencintai sesuatu karena Allah karena cinta kita kepada Allah maka kita cinta kepada sesuatu tersebut itu namanya al-mahabbatu Mencintai sesuatu bukan karena Zat sesuatu tersebut Tapi mencintai tersebut karena Allah SWT Seperti disebutkan tentang Syair yang Majnun Layla Seorang yang tergila-gila kepada si Layla Dia mengatakan Aku melewati kampung Rumah-rumah Kampungnya si Layla Tiba-tiba hati berbinar-binar Karena lewat kampungnya siapa? Si Layla Maka aku pun mencium Tembok-tembok yang ada di kampung tersebut Bukan karena cinta kepada tembok Aku cium tembok Tetapi cinta kepada yang dibalik tembok Maksud hati memuluk gunung Apadaya tangan tak sampai Maksud bibir mencium Layla Apadaya ketatap tembok Itu namanya Cinta sesuatu karena sesuatu Dia mencium tembok bukan karena temboknya Tapi karena dibalik tembok Itu gambaran kira-kira cinta karena yang lain Seorang mencintai sesuatu karena Allah Bukan karena sesuatu tersebut Tapi karena Allah yang menyuruh hal tersebut Maka dia melakukannya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Itu namanya Al-mahabbatu fillah Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala Baik Adapun Cinta kepada Allah Maka banyak aplikasinya Banyak aplikasinya ya Di antara bentuk Cinta kepada Allah Adalah cinta kepada ketaatan kepada Allah Cinta kepada ketaatan kepada Allah Kenapa kita cinta kepada ketaatan Karena Allah yang suruh Allah yang suruh Maka kita lakukan Dan kita cinta kepada ketaatan tersebut Kalau Allah suruh kita baca Quran Ya kita baca Quran Kita cinta sama Al-Quran Karena Allah yang suruh Ya Karena kita cinta kepada Allah Maka kita cinta kepada Syariat Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita cinta kepada Allah Maka kita cinta kepada Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Disitulah dikatakan Seorang penyair Mengkritiki Orang yang mengaku cinta kepada Allah Tapi bermaksiat Karena bermaksiat adalah Bentuk tidak cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dikatakan Ta'asil ilaha Wa tadda'i hubbahu Hadha muhalun fil kiasi badi'u Lau kana hubbuka sadiqan la'ata'atahu Innal muhibba Liman yuhibbu muti'u Kata penyair tersebut Engkau bermaksiat kepada Allah Sementara engkau mengaku-ngaku cinta kepada Allah Ini dalam logika suatu yang mustahil Kalau benar cintamu kepada Allah itu tulus Tentu kau akan ta'at kepadanya Sungguhnya orang yang mencintai Akan ta'at kepada yang dicintai Ta'asil ilaha Wa tadda'i hubbahu Hadha muhalun fil kiasi badi'u Lau kana hubbuka sadiqan la'ata'atahu Innal muhibba Liman yuhibbu muti'u Benar kalau kau memang Kalau kau bermaksiat kepada Allah Berarti logikanya kau tidak cinta kepada Allah Karena kalau kau bilang cinta sama Allah Tapi kau membangkang Ini tidak logis Tidak logis Tidak logis Seorang wanita ngaku cinta kepada suami Tapi suaminya dibantah terus Logis gak? Cintanya Cintanya dipertanyakan Seharusnya kalau mencintai itu Ta'at kepada yang dicintai Orang yang mencintai Ta'at kepada yang dicintai Lau kana hubbuka sadiqan Kalau cinta ma'benar La'ata'ata'u sungguh Pasti kau akan ta'at kepada Allah Innal muhibba Liman yuhibbu muti'u Karena orang yang mencintai itu Akan ta'at kepada yang dicintai Maka salah satu bentuk aplikasi Bahwasannya engkau mencintai karena Allah Engkau mencintai syariat Allah Kau bela syariat Allah Dan kau melakukan syariat apa? Allah Karena kau cinta kepada Allah Tapi kalau kau ngaku cinta kepada Allah Tapi ternyata tidak melakukan ketaatan Malas beribadah Cinta omong kosong Cinta omong kosong Karena itu namanya cinta tanpa Tanpa bukti Cinta tanpa bukti Maka kita bisa mengukur Kita cinta karena Allah Dilihat daripada ketaatan kita Dilihat daripada ketaatan kita Ini salah satu aplikasi Cinta karena Allah Itu mencintai syariat Allah Dan mencintai ketaatan kepada Allah Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi diantara aplikasi Bentuk cinta Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Meneladani Nabi S.A.W Meneladani Nabi S.A.W Makanya Allah mengatakan Dalam surat Ali Imran Yang disebut dengan Ayatul Imtihan Ketib Nukesina Ayatul Mihnah Ayat ujian Bagi orang-orang yang ngaku cinta kepada Allah Allah berfirman Kul ingkuntum tuhibbunallah Fattabi'uni Katakanlah Muhammad Ingkuntum tuhibbunallah Kalau kalian cinta kepada Allah Fattabi'uni Maka Ikutilah aku Teladanilah aku Beruswalah kepada aku Yuh bibukumullah Maka nisya Allah akan mencintai kalian Waya kufirlakum dhunubakum Dan Allah akan mempunyai dosa-dosa kalian Baik Kenapa Kalau cinta kepada Allah Harus mengikuti Nabi S.A.W Ini pertanyaan logis Allah mengatakan Kul Katakanlah Muhammad kepada mereka Kepada orang-orang yang ngaku cinta kepada Allah Ingkuntum tuhibbunallah Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah Fattabi'uni Ikutilah aku Beritiba'lah kepada aku Tapi apa kaitannya Itiba' kepada Nabi Dengan cinta kepada Allah Jawabannya mudah Karena kalau kita cinta kepada Allah Tentunya kita berusaha Melakukan apa yang Allah sukai Kalau kita cinta kepada Allah Tentunya kita melakukan apa yang sukai Contohnya kita kalau Sayang sama istri Kita pingin Istri yang suka apa Kita penuhi Dia pingin emas Kita belikan emas Kalau punya duit Kalau tidak punya Sudah Kalau dia pingin Makan gado-gado Kita belikan apa Gado-gado Kalau dia bikin makan Apa Seblak Seblak ya Belikan seblak Apa namanya Benar Saya tidak pernah makan Apa yang dia suka Kita belikan Apa yang dia suka Kita belikan Karena kita Pingin mencari Kereluannya Karena kita cinta sama Sama dia Demikian Kalau kita senang Sama teman kita Teman kita sukanya Apa kita Belikan Kita hadirkan Karena kita pingin Karena kita sayang sama dia Pingin menyenangkan dia Kita kenali Kesukaannya apa Bukti bahwasannya Kita cinta sama dia Kita kenali kesukaannya Apa kita lakukan Apa yang disukai Itu namanya Cinta sama dia Logis Nah Kalau kamu mengaku cinta kepada Allah Kamu harus mengenali Apa yang disukai oleh Allah Sederhana Agar kau tidak Salah bersikap Membuat Allah marah Maka kenalilah Apa yang disukai oleh Allah Dan yang mengetahui Apa yang paling disukai oleh Allah Adalah Nabi SAW Yang paling mengetahui Apa yang disukai oleh Allah Siapa? Rasulullah SAW Itulah rahasianya Kenapa Allah mengkaitkan Kecintaan kepada Allah Dengan itibak kepada Nabi Karena Orang yang paling tahu Tentang apa yang dicintai oleh Allah Adalah Nabi Muhammad SAW Dan Nabi tidak melakukan Kecuali apa yang paling dicintai oleh Allah Tinggal ikuti perbuatan Nabi Nabi contohkan begini Ikuti saja Berarti kau cinta sama Allah Berarti kau meneladani Nabi Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kau meneladani Nabi Karena Allah Karena Allah yang perintahkan Maka seorang bisa mengukur dirinya Dengan sejauh mana dia Menjalankan sunnah Nabi SAW Semakin banyak sunnah Nabi dia kerjakan Semakin dia cinta kepada Allah Bukti dia cinta kepada Allah Makanya Sufyan Athauri berkata Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu Kecuali ada dalirnya Malakukanlah Maka lakukanlah prinsip Ahlu sunnah wal jamaah Tidaklah mereka menambahkan diri mereka Dengan ahlu sunnah Kecuali mereka berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW Jangan bilang ahlu sunnah Tapi bikin bid'ah melulu Ini sunnah Nabi bukan Ini bid'ah Nabi Bukan bid'ah Nabi Sunnah Nabi Tidak ada bid'ah Nabi Yang ada sunnah Nabi Kalau kau lebih bid'ah Harus namanya ahlul bid'ah wal jamaah Bukan ahlu sunnah wal jamaah Ahlu sunnah wal jamaah Itu suka dengan sunnah Nabi SAW Tadi kata Sufyan Athauri Kalau kau mampu Tidak menggaruk kepalamu Kecuali dengan sunnah Maka lakukanlah Allah turunkan Wahai orang yang beriman Janganlah kalian mendahuli Allah dan Rasulnya Di antara tafsirannya Sebelum kau berbicara Sebelum kau berkata Sebelum kau berbuat Lihat dulu ada Al-Quran atau ada hadis Lihat dulu Jangan kau mendahului Kalau ada ayat berhentilah pada ayat Kalau ada hadis berhentilah pada hadis Jangan kau mendahului Jangan kau mendahului Itu berarti kau ahlu sunnah Berarti kau cinta kepada Allah SWT Nah semakin kita sering menjalankan sunnah Semakin bukti kita Melakukan Al-Hubbu filah Al-Hubbu filah Karena kita melakukan ini semua Yang Allah sukai Nah kita cek diri kita Sudah berapa sunnah kita kerjakan Sunnah banyak Terkait dengan ibadah Terkait dengan akidah Sampai dahulu para ulama Menulis Buku akidah dengan Judul sunnah Untuk membedakan akidah Al-Sunnah dengan akidah Al-Bid'ah Karena akidah Al-Sunnah Dibangun di atas sunnah Akidah Al-Bid'ah Tidak dibangun di atas sunnah Sehingga mereka menamakan Buku akidah mereka Dengan sunnah Seperti sunnah lil-khalal Usuluh sunnah Karya Imam Ahmad bin Hanbal Usuluh sunnah As-sunnah Li-Abdillah bin Ahmad bin Hanbal Syahrus sunnah lil-barbahari Banyak Usuluh sunnah lil-humaydi Banyak buku-buku judulnya Sunnah, 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 sunnah Kenapa diberi judul Sunnah, 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 sunnah Karena itu akidah Dibangun di atas apa? Sunnah Bukan pakai rakyu Bukan pakai filsafat Jadi pakai dalil Pakai dalil Maka lihat Apakah akidah kita Di atas sunnah Kita tidak sembarang berakidah Kita tidak mau berakidah Kecuali akidah yang Allah perintahkan Yang diajarkan oleh Nabi SAW Beribadah Kita tidak beribadah Kecuali dengan apa? Sunnah Nabi SAW Ibadah yang jelas saja Yang ada sunnahnya Tidak bisa kita kerjakan semuanya Ngapain kita bikin Ibadah-ibadah yang Baru Ngapain kita bikin Ibadah-ibadah yang Baru Ibadah yang jelas saja Tidak habis-habis Kita kerjakan Banyak Sunnah ini Sunnah ini Masih terlalu Terlalu banyak Terlalu banyak Belum lagi Tentang Mu'amalah Kita sebagai suami Bagaimana Sunnah terhadap istri Jangan kita hanya berusaha Menjalankan sunnah Dalam ibadah Ternyata Mu'amalah kita terhadap istri Tidak benar Mu'amalah kita terhadap Suami tidak Tidak benar Mu'amalah terhadap Anak-anak Tidak benar Sunnahnya bagaimana? Bapak-bapak Jangan sudah ngaji lama Tapi ternyata sama istri Tidak jalankan apa? Sunnah Tidak jalankan sunnah Lihat sunnah Nabi Terhadap istri-istrinya Baca Bagaimana Nabi SAW Terhadap istri-istrinya Bagaimana kelembutannya Bagaimana kesabarannya Bagaimana memberi waktu Kepada Istri-istrinya Nah kita Sok sibuk Sampai tidak sempat Ngobrol sama Istri Nabi istrinya sembilan Itu pun ada waktu Ngobrol sama Istri Antum satu Sudah so sibuk Nabi istrinya sembilan Sempat Ngobrol sama Istrinya Sunnah Nabi Kita lalaikan Nah kita harusnya berusaha Saya sekarang Hidup berumah tangga Saya punya istri Saya punya anak Apa sunnah yang harus saya kerjakan Terhadap istrinya anak-anak Baca Belajar dong Sebagai aplikasi Kita cinta karena Allah Saya melakukan ini Karena Allah SWT Isteri pun demikian Berusaha Sunnah terhadap suami Bagaimana Wanita soleha itu bagaimana Belajar dong Wanita soleha itu begini 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 Jangan sampai pengajian 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 Tapi ternyata Tidak soleha sama Suami Ini Niatnya mungkin Tidak benar Atau Ilmu cuma dia kumpul Tidak dipraktekan Ada seorang Datang kepada saya Nangis-nangis Padahal dia Punya pangkat Nangis Kenapa pak Ustadz istri saya Sambil nangis Jadi saya begini 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 Setiap saya begini Dia bantah Setiap saya Dia begini Saya bilang Pak Bapak ajak istri Pengajian dong pak Ustadz istri saya Ketua Panitia pengajian Ini Ketua Panitia pengajian Sama suaminya Seperti itu Ini ada salah Akhirnya saya bilang Suruh istri bapak ke saya Akhirnya Kayaknya istrinya Malu atau bagaimana Akhirnya sekarang Udah beres Tapi intinya Kita harus Tidak usah bicara Muluk-muluk Bilang aku cinta sama Allah Bagaimana praktil Seharian Sunnah kita terhadap Isi terhadap Pasangan Terhadap anak-anak Itu bentuk Al-hubbu filah Karena kita melakukan ini Kita sabar sama istri Karena Allah Kita memaafkan istri Karena Allah Kita taat kepada suami Karena Allah Kita bilang Mas Kita jalan-jalan yuk Kemana Koko olah lumpur Kata suami Enggak Kita ketegal aja Aduh Yaudah Kita ke Lampung aja Nurut sama suami Karena siapa Karena Allah Itu namanya Hubbu filah Nurut sama suami Karena Allah Diskusi sama suami Anak kita sekolah Kasih Kata suami Enggak Sekolah disini aja Diskusi Alat Suami tetap bertanya Sudah Nurut Ini perkara Mubah Kalau perkara Mubah Taat sama suami Taat kepada suami Karena siapa Karena Allah Ibu coba pikirkan Ini namanya Al-hubbu filah Kalau bukan Karena Allah Perintahkan Mungkin Enggak taat sama suami Apalagi suami Terkadang kurang Pengertian Tapi kita Hidup ini Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah Kita juga Laki-laki demikian Kita berkorban Kepada isteri Karena Allah Memaafkan Karena Allah Mengerti Karena Allah Dan seterusnya Karena Semakin Sunnah-sunnah Kita jalankan Semakin Kita menerapkan Al-hubbu filah Bahkan Tidak terbatas Pada Apalagi Kehidupan kita Dengan Interaksi kita Dengan sesama manusia Keseharian kita juga Ada 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 Sendal Ada Ada pakai Baju Ada Ada masuk WC Ada Ada keluar WC Seperti itu Juga kita Berusaha Jelas Terapkan Sunnah-sunnah Nabi Jangan kita Sepelekan Seperti ada Pakai sendal Pakai sendal Pakai kaki kanan Baru kaki kiri Kalau lepas sendal Kaki kiri dulu Baru kaki kanan Kaki kiri dulu Baru kaki kanan Kebanyakan kita Pakai sendal Kaki kanan Dulu Baru kaki kiri Lepas sendal juga Kanan dulu Baru apa? Kiri Coba dirubah Lepas sendal Kiri dulu Baru apa? Kanan Keliatannya sepele Tapi dapat pahala Saya lepas sendal Kiri dulu Baru kanan Kenapa? Karena Nabi SAW Yang Allah Menyuruh saya Mencontohi siapa? Nabi SAW Tentu Kita pun berusaha Tidak semua sunnah Bisa kita kerjakan Karena kita Kadang belajar Kita lupa Apalagi Banyak yang belum Kita pelajari Tapi maksud saya Di antara aplikasi Al-Hubufillah Adalah menerapkan Sunnah-sunnah Nabi Dalam segala Aspek kehidupan kita Akidah Akhlak Bertetangga Berinteraksi Kepada pasangan Terhadap anak-anak Hadap kita Keseharian Sebagian bisa kita kerjakan Sebagian belum bisa kita kerjakan Tapi Semakin banyak yang kita kerjakan Maka semakin Kita menerapkan Al-Hubufillah Cinta Ini aplikasi yang kedua Aplikasi yang ketiga Iaitu Mencintai saudara Karena Allah Ini luar biasa Pahalanya Ya Jadi menjalin relasi Dengan Sahabat Karena Allah Terlalu banyak dalil Yang menunjukkan Akan agungnya Ibadah ini Agungnya ibadah ini Dan saya sudah banyak Pengajian ku Tentang masalah ini Di antara yang tadi Sabda Nabi SAW Salathun Mangkunna fihi Wajadabihina Halawatal iman Tiga perkara Yang jika terdapat pada seorang Dia akan merasakan Manisnya iman Di antara yang ketiga Atau yang kedua Kata Nabi SAW Allah yuhibbal mar'a La yuhibbuhu Illa lillah Dia tidak mencintai Orang lain Kecuali karena Allah Tidak ada sebab duniawi Tidak ada sebab Duniawi Kemudian juga Dalam hadith Bagaimana Rasulullah SAW Mengatakan Tentang tujuh golongan Yang Allah naungi Pada hari kiamat kelak Di antaranya Kata Rasulullah SAW Yang ketiga Dua orang yang saling Mencintai karena Allah Bertemu karena Allah Dan berpisah karena Allah Subhanallah Gara-gara mencintai Karena Allah Maka dia akan dinaungi Pada hari kiamat kelak Hari yang sangat dahsyat Di mana matahari Ditorunkan dalam jarak Satu mil Ibadah yang luar biasa Dia begini dalam hadith Kata Nabi SAW Allah berkata Wajabat mahabbati Lil mutahabina fiya Wajib kecintaanku Aku berikan kepada Orang yang saling Mencintai karena aku Wal mutazawiri nafiyah Yang saling Menziarohi karena aku Wal mutajalisi nafiyah Yang duduk karena aku Wal mutabazili nafiyah Karena yang saling Berkorban Memberi Pemberian karena aku Bayangkan Wajib Allah Mencintai orang-orang Seperti ini Yang Bercinta Melakukan hubungan Melakukan relasi Cinta karena Allah Subhanahu Wata'ala Mencintai karena Allah Hadith yang lain Kata Nabi SAW Bahwasanya Allah Berkata pada hari Kiamat Aynal mutahabuna Bijalali Al-yawma Udhilluhum Fi yaumin La dhilla Illa dhilli Mana orang-orang Saling mencintai Karena Allah Allah cari mereka Pada hari Kiamat Allah ingin Sohorkan mereka Allah ingin Tunjukkan mereka Mana orang-orang Yang mereka Saling mencintai Karena aku Hari ini Akan aku Naungi mereka Di hari Tidak ada naungan Kecuali naunganku Allah Sohorkan mereka Kenapa? Karena mencintai Karena Allah Subhanahu Wata'ala Dalam hadith Ada seorang berjalan Ke suatu kampung Untuk menziarahi Kawannya Maka Allah kirim Malaikat Untuk menunggu dia Di lokasi jalannya Dalam bentuk manusia Dia jalan Tahu-tahu Malaikat Sapa dia Kemana kau Hendak pergi Kata dia Saya ingin Menziarahi Kawanku Di kampung ini Kata Malaikat tersebut Yang menjelma jadi manusia Apakah kau Tengok saudaramu tersebut Ada urusan duniawi Maksudnya Mungkin dia Ngurus Ternakmu Atau dia yang urus Kebunmu Atau kau ada titip Emas pada dia Kau ingin tengok Apakah ada urusan duniawi Pertanyaan jelas Kau ingin Ketemu dia Ada urusan duniawi Kata dia Tidak ada Saya ini Mau ketemu dia Karena saya cinta dia Karena Allah Maka Malaikat berkata Fainni rasul Rabbik Annallaha Ahabbaka Kama ahbab Tahufih Sungguhnya Aku adalah utusan Allah Untuk memberi kabar Kepada engkau Bahwasanya Allah Telah mencintaimu Karena engkau telah mencintai Saudaramu Karena Allah Subhanahu Wata'ala Ini Al-Jazak Majisil Amal Balasan sesuai dengan Perbuatan Semakin kita sering Mencintai orang Karena Allah Maka Allah pun Semakin mencintai Mencintai kita Kenapa? Karena Allah tahu Kita melakukan sesuatu Karena Allah Karena dia Kita melakukan sesuatu Karena dia Melakukan sesuatu Karena dia Maka semakin Allah Mencintai orang Seperti Seperti ini Semua dalil-dalil Luar biasa Menunjukkan Bahwasanya Bagaimana Agungnya Bersahabat Karena Allah Subhanahu Wata'ala Akan tapi Apa definisi Bersahabat Karena Allah Subhanahu Wata'ala Al-Imam Ahmad Pernah ditanya Tentang Al-Hubbu Fillah Maka beliau Berkata Allah Tuhibbahu Litam'in Fiduniyahu Mencintainya Karena Bersahabat Dunia Terima kasih Itu Mencintainya Karena Allah Nah tinggal kita Sekarang Jadi kata Imam Ahmad Allah Tuhibbahu Litam'in Fiduniyahu Kau tidak Mencintainya Karena berharap Sedikitpun Dunia darinya Nah kita lihat Relasi kita Tentu kita harus Akui tidak semua Relasi kita Karena Allah Dan kita relasi Karena urusan dunia Berarti bukan itu Yang dimaksud Tapi yang dimaksud Relasi yang berpahala Kita tidak berteman Dengan dia Kita tidak ngobrol Sama dia Kita tidak diskusi Sama dia Kita tidak rapat Sama dia Kecuali karena Karena Allah Karena ada Kepentingan yang sama Mencari Akhirat Ini niat Harus dijaga Karena ini Pahalanya besar Ini pahalanya Pahalanya besar Mencintai Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Sepertinya dia mudah Tapi butuh Pembersihan hati Dan Allah mengatakan Di antara tujuh golongan Yang Allah Nongi pada hari kiamat Di antara yang mudah Pahalanya besar ini Mencintai karena Allah Karena dibalik itu Ada kenikmatan Mencintai karena Allah Dinaungi oleh Allah Hari kiamat Padahal mencintai karena Allah Itu banyak kebahagiaan Bahagia Ngobrol sama dia Bahagia Saling bahu-membahu Bantu-membantu Ada teman ngobrol Dia mendoakan Kita saling mendoakan Di akhirat Bisa saling memberi syafaat Keuntungannya banyak Jadi dibandingkan yang lainnya Yang lainnya susah-susah semua Yang pertama Imam yang adil Susah imam yang adil Kodaan banyak Kedua Anak muda yang tumbuh Dalam ketaatan kepada Allah Juga susah Anak muda maunya main Instagram lulu Susah Maunya sana kesini Mau coba ini Coba anu Yang berikutnya Yang ini Tadi saling mencintai Karena Allah Yang keempat Seorang yang laki-laki Hatinya selalu Kecantol di masjid Pengen ke masjid melulu Ini juga gak gampang Bagian kita Kalau pas lagi di rumah Hujan Alhamdulillah Bisa salat di rumah Malah senang Kalau apa? Hujan Benar-benar Rindu ke masjid Tidak semudah yang dibayangkan Yang kelima Lebih susah lagi Dirayu sama perempuan cantik Dan kaya raya Meskipun belum pernah terjadi Kalau terjadi Susahnya Kalau dirayu sama perempuan ini Ini Jadi Lagi kaya raya Siapa yang buat Terus dia mengatakan Ini Akhir Allah Jadi Yang kelima Tapi Aku lagi Ini 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 Pasal saya Kapan kita ketemuan Jadi Pas Ini Aku Blokin Itu Tetap Jangan Begitu Jangan Begitu Yang ke enam Lebih susah lagi Susah Seorang bersedekah Kemudian Tangankannya bersedekah Tangankannya sembunyi Tidak 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 Saking Dia menyemunyikan Amal soleh Dia Sampai Anggota tubuh Yang lain Tidak 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 Gambaran Dari Nabi Yang Luar Biasa Betapa Kita Melakukan Amal soleh Pingin Cerita Pingin Cerita Pingin Cerita Cerita Langsung Maupun Tidak Langsung Cara Setan Menjurumuskan Kita Dalam Ria Banyak Terkadang Kita Langsung Terkadang Kita Tidak Tidak Langsung Tapi Intinya Kita Pingin Orang Tahu Siapa Kita Siapa Biar Kau Tahu Siapa Aku Sekarang Kau Tahu Siapa Aku Susah Gatel Pingin Cerita Yang Ketujuh Juga Menangis Karena Allah Subhanahu Wata'ala Yang Paling Muda Cinta Karena Allah Kenapa Karena Ada Manfaat Dibalik Cinta Karena Allah Duniawi Dapat Akhirnya Dapat Sampai Ada Yang Mata Ini Bonus Dari Allah Untuk Dapat Pahala Besar Kenapa Karena Dibalik Ibadah Yang Ringan Ini Ada Karena Allah Cinta Karena Allah Maka Relasi Yang Kita Jalin Kita Punya Kawan Sudah Mungkin Lima Tahun Sepuluh Tahun Belasan Tahun Coba Kita Cek Kembali Saya Menjalin Hubungan Dia Karena Allah Atau Bukan Karena Duniawi Kalau Dia Tidak Ada Pahalanya Terkadang Bersifat Munafik Berteman Dengan Dia Seakan Akan Karena Allah Ternyata Bukan Ternyata Karena Sering Diteraktir Makan Bakso Sudah Tidak Diteraktir Tidak Ada Kontak Kontak Lagi Berarti Bukan Karena Allah Tapi Karena Bakso Berarti Karena Bakso Tidak Demikian Tidak Ada Dunia Yang Diharapkan Kata Imam Tadi Kau Tidak Mencintainya Karena Berharap Dunianya Tidak Kalau Berharap Dunianya Berarti Bukan Karena Allah Mencintai Karena Allah Dia Harus Mengetahui Adab-adab Bergaul Bersahabat Karena Allah Bukan Ikut Hawa Nafsunya Kalau Dia Bersahabat Bukan Karena Allah Dia Ikut Hawa Nafsunya Pengen Ngobrol Sama Dia Dari Pagi Sampai Sore Ini Tidak Benar Istrinya Tidak Diperhatikan Anak-anaknya Tidak Diperhatikan Sebagai Orang Mencintai Bukan Karena Tapi Hawa Nafsu Ketemu Teman Ketemu Terus Dari Pagi Sampai Sore Istrinya Tidak Pernah Diajak Ngobrol Istrinya Suruh Bikin Kopi Suruh Bikin Tee Gorengkan Gorengan Tiap Hari Ngurusin Temannya Itu Ini Namanya Bukan Cinta Karena Allah Seorang Merasa Cinta Kepada Allah Ternyata Temannya Salah Tidak Dia Nasehati Berarti Bukan Karena Cinta Karena Allah Karena Kau Takut Dia Marah Kalau Kau Cinta Karena Allah Harusnya Kau Tegur Dia Dengan Cara Yang Baik Dengan Cara Yang Benar Bukan Dibiarkan Teman Terjerumus Dalam Kesalahan Berarti Kau Tidak Cinta Karena Dunia Kau Takut Dia Tinggalkan Kau Sehingga Manfaat Dunia Terlepas Darimu Bukan Karena Allah Makanya Disyaratkan Alimam Syafi'i Imam Syafi'i Benar Kolar Mungkin Rabbi Bin Sulaiman Rahimah Dalam Kitab Mandi Kebut Syafi'i Kata Muridnya Rabbi Aku Mendengar Alimam Syafi'i Berkata Siapa Yang Benar Tulus Dalam Persaudaraan Dengan Saudaranya Itu Karena Allah Maka Dia Akan Terima Kekurangannya Dan Dia Akan Menutupi Kekurangannya Wa'afa'an Zalalihi Dan Dia Akan Maafkan Kesalahannya Itu Bersahabat Karena Allah Teman Kita Tidak Sempurna Kadang Dia Salah Ngomong Sehingga Tersinggung Kita Tersinggung Terkadang Di Waktu Kita Butuhkan Dia Malah Tidak Ada Kamu Katanya Kawan Saya Lagi Cari-cari Kamu Matikan HP Kawan Seperti Apa Bukankah Biasanya Selalu Dia Hadir Sesekali Tidak Hadir Sesekali Lupa Sekali Harusnya Kita Kalau Mencintai Karena Allah Ada Aturannya Aturannya Itu Kalau Dia Salah Maafkan Maafkan Kekurangan Kita Tutupi Seperti Itu Jadi Ini Namanya Al-Mahabbatu Fillah Cinta Karena Allah Subhanahu Ini Bahasanya Panjang Tapi Intinya Salah Satu Aplikasi Cinta Kepada Allah Adalah Berukhuah Bersahabat Karena Allah Saya Ulangi Lagi Kita Kita Ini Masih Masing Punya Teman Teman Banyak Teman Umum Yang Kita Juga Karena Allah Tapi Ada Teman Teman Spesial Sahabat Sahabat Khusus Nah Mungkin Kita Sudah Menjalin Hubungan Lama Coba Kita Cek Kembali Saya Bertemani Karena Apa Agar Kita Dapat Pahala Karena Pertemani Panjang Kalau Pertemani Kita Karena Allah Bertahun Tuhan Pahala Terus Mengalir Ini Ladang Pahala Madang Pahala Madang Pahala Oleh Karnanya Berusaha Cari Cari Pahala Dalam Menjalin Persahabatan Karena Allah Dan Di antara Ciri-ciri Persahabatan Bukan Karena Allah Yaitu Kalau Duniawinya Hilang Maka Putuslah Persaudaraan Tersebut Putuslah Persaudaraan Tersebut Taib Yang terakhir Di antara Bentuk Aplikasi Al-Hubbu Fillah Adalah Mendahulukan Kereduan Allah Daripada Kereduan Manusia Mendahulukan Kereduan Allah Daripada Kereduan Manusia Suatu Hari Dalam Sunan Tirmidhi Muawiyah Menulis Surat Kepada Aisyah Bisa Jadi Di zaman Kekuasaan Muawiyah Muawiyah Kalau bukan Gubernur Dia Khalifah Di zaman Uthman Dia Gubernur Gubernur Syam Setelah itu Dia menjadi Khalifah Kau muslimin Muawiyah Ini orang besar Ini Tidik surat Kepada Aisyah Dia mengatakan Uktubi Ilayya Wasiyatan Atau kitaban Tulislah Kepadaku Suatu Tulisan Yang kau Nasihati aku Dalam tulisan tersebut Walah Tukfiri Alayya Tapi jangan Panjang-panjang Jangan Panjang-panjang Muawiyah Orang sibuk Kalau dia Gubernur pun sibuk Apalagi dia Khalifah Dia pengen Nasihat singkat Tapi mengenak Yang dia Minta Aisyah Humul Mu'minin Istri Nabi Yang Paling banyak Meriwatkan Hadith Dan dia Adalah Faqihah Banyak Sahabat Belajar Sama Aisyah Datang Belajar Sama Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Setelah Wafatnya Nabi Dan ini Nabi sudah Wafat Maka dia Minta Nasihat Sebagai Gubernur Atau sebagai Khalif Apa yang harus Nasihat Apa yang Buat baik Bagi saya Walah Tukfiri Alayya Tapi jangan Panjang-panjang Maka Aisyah Mengatakan Dia jawab Tulis dia Samitu Rasulullah Rasulullah S.A.W. Aku Mending Rasulullah S.A.W. Bersabda Barang Siapa Yang Mencari Keriduan Allah Dengan Kemarahan Manusia Maka Allah Mencukupkan Dia Dari Urusan Manusia Dalam Riwayat Yang Lain Siapa Yang Mencari Keriduan Allah Dengan Kemarahan Manusia Maka Allah Akan Ridha Kepada Dia Dan Allah Akan Buat Manusia Ridha Kepada Dia Dan Siapa Yang Mencari Kemurkaan Manusia Dengan Kemurkaan Allah Mencari Keriduan Manusia Dengan Kemurkaan Allah Allah Akan Murka Kepada Allah Mbuat Manusia Pun Murka Kepadanya Wassalam Selesai Singkat Tapi Itu Luar Biasa Karena Khalifah Ketika Berbuat Banyak Rakyat Pengen Begini Menteri Pengen Begini Tapi Dia Harus Cari Yang Allah Pengen Yang Bagaimana Kita Dalam Kehidupan Ini Terkadang Banyak Orang Pengen Dari Kita Timbang Ternyata Pertentangan Kecintaan Allah Maning Dia Hulukan Kecintaan Manusia Itu Kecintaan Allah Meskipun Mereka Marah Disitulah Kita Akan Mendapatkan Teriduan Allah Subhanahu Wata'ala Betul Banyak Orang Gugur Ketika Bertantang Berhadapan Dengan Keinginan Manusia Keinginan Manusia Bahkan Sebagian Dait Terkadang Tidak Bisa Berkutik Mulutnya Tidak Bisa Berbicara Ketika Takut Orang Orang Meninggalkannya Takut Followernya Bermasalah Tidak Bisa Berbicara Takut Nanti Ngomong Gini Ditinggal Takut Dengan Mengalahkan Kereduan Allah Subhanahu Wata'ala Saya pernah Ada suatu Klip Ditanya Dait Terkenal Bagaimana Tentang K-pop Subhanallah K-pop Jelas Saya rasa Tidak ada Orang alim Yang ragu Tentang Haramnya Perempuan Buka jilbab Kemudian Joget-joget Musik Apa Kebaikan Nggak ada Nggak Bisa Ngomong Karena Sedang Mungkin live Di televisi Nggak Bisa Ngomong Tersana Tersini Intinya Orang Paham Halal Subhanallah Kenapa Mencari Keriduan Manusia Benar Dapat Tapi Allah Murka Kepada Orang Seperti Ini Karena Ini Perkara Yang Berat Siapa Yang Mencari Keriduan Allah Dengan Kemurkaan Manusia Allah Kepadanya Dan Allah Mengatakan Nabi Mengatakan Allah Akan Buat Dia Tidak Sibuk Dengan Manusia Tersebut Memarah Marah Allah Akan Selamatkan Dia Ini Dalam Satu Riwayat Mau Mereka Ngamuk Allah Selamatkan Dia Yang penting Dia Mencari Keriduan Siapa Allah Dalam Riwayat Yang lain Allah Mengatakan Allah Akan Menjadikan Manusia Ridho Kepada Dia Mungkin Di awalnya Orang Benci Benci Tapi Lama Lama Orang Ngerti Ternyata Dia Membelah Syariat Allah Akhirnya Orang Yang Benci Sama Dia Akhirnya Mencintainya Dan Itu Mudah Karena Al-Qulub Baina Usbu'ain Mi Aswabi Ar-Rahman Yukal Libuha Kayif Yasha Hati Manusia Berada Di antara Dua Jum'ari Allah Terserah Allah Subhanahu At Asallahu Aniyah Jala Bainakum Bain Laidhina Adaitum Mawadda Wallahu Qadir Dalam Ayat Yang lain Allah Mengatakan Bisa Jadi Allah Menjadikan Antara Engkau Dengan Orang Memusuhimu Kecintaan Dan Allah Qadir Allah Maha Kuasa Mampu Membolak Balikan Hati Manusia Taib Ini di antara Empat Aplikasi Al-Hubbu Fillah Siapa yang bisa Ulangi Ada Empat Siapa yang bisa Ulangi Angkat tangan Jangan malu-malu Ya silahkan Ya yang Kecamata Ya Yang pertama Apa Cinta Syariat Allah Ketatan Kepada Yang kedua Kenapa Cinta Mendelani Nabi Kenapa Cinta Kepada Mendelani Nabi Disebut Cinta Kepada Allah Rasulullah Yang paling Tahu Tentang Apa yang Dicintai Oleh Allah Kalau Kita Sama Orang Tentu Kita Suka Kenali Apa yang Dia Sukai Dan Yang paling Tahu Tentang Apa yang Disukai Oleh Allah Siapa Nabi Makanya Teladan Nabi Yang ketiga Mencintai Sahabat Karena Allah Dan tambah Cinta Istri Karena Allah Nanti Sudah Alhamdulillah Mencintai Istri Karena Allah Penting Cinta Istri Karena Allah Dia Solehah Dia Sudah Ngurusin Saya Ngurus Anak Anak Dia Berjuang Cinta Dia Karena Allah Itu Menambah Kita Suami Istri Ada Cinta Secara Tabiat Ada Karena Fisiknya Karena Ada Juga Perlu Ditambah Cinta Karena Karena Supaya Lebih Langgang Dengar Bapak Dengar Jangan Pura-pura Nggak Dengar Cinta Istri Cinta Karena Tabiat Karena Dia Wanita Kita Laki-laki Cinta Dan Cinta Karena Allah Yang Keempat Mendahulukan Kediatan Allah Di atas Kediatan Apa Manusia Berikutnya Al-Buktu Fillah Ini Jadi Masalah Al-Buktu Fillah Benci Karena Benci Karena Allah Allah Subhanahu Wata'ala Menyebutkan Dalam Al-Quran Bentuk Benci Karena Allah Seperti Dalam Surat Al-Mujadilah Ayat 22 Allah Berfirman Kau tidak akan mendapati Suatu kaum Yang beriman kepada Allah Dan hari Akhirat Akan Berkasih Sayang Dengan orang-orang Yang menyelisi Allah dan Rasulnya Itu tidak akan Berkasih Dengan orang Kafir Kenapa Karena Dia Benci Mereka Karena Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Kau bisa Cinta Sama mereka Berkasih Sementara Mereka Membenci Allah dan Rasulnya Mereka Melanggar Syariat Allah Mereka Kafir Kepada Allah Rasulnya Bagaimana Kau bisa Cinta Kalau Kau Cinta Kepada Allah Benar Konsekuensinya Kau harus Membenci Apa yang Dibenci oleh Allah Subhanahu Benar 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 Di antara Bentuk Cinta Kita Kepada Allah Kita Cinta Kepada Salihin Kita Cinta Kepada Para Nabi Kita Cinta Kepada Orang Saleh Sebaliknya Kita Tidak Suka Sama Orang Yang Membangkang Perintah Allah Yang Tukang Maksiat Yang Tukang Kafir Dan Kemunafikan Kita Tidak Suka Maka Sebenarnya Al-Buktu Fillah Itu Konsekuensi Al-Hubu Fillah Tidak Mungkin Ada Al-Hubu Fillah Tanpa Al-Buktu Fillah Faham Tidak Mungkin Ada Cinta Karena Allah Tanpa Benci Karena Allah Tidak Ada Benci Karena Allah Berarti Cintamu Tidak Benar Faham Karena Perkar-perkara Ada Allah Yang Sukai Dan Ada Yang Allah Tidak Sukai Kalau Kau Suka Semua Berarti Kau Tidak Cinta Sama Allah Kalau Cinta Sama Allah Harusnya Kau Tau Mana Yang Allah Suka Mana Yang Allah Tidak Suka Yang Allah Suka Kau Kerjakan Yang Allah Benci Kau Benci Maka Saya Bila Al-Buktu Fillah Itu Konsekuensi Penyempurna Dari Al-Hubbu Fillah Jika Tidak Ada Al-Buktu Fillah Benci Karena Allah Maka Tidak Mungkin Seorang Bisa Menerapkan Al-Hubbu Fillah Gak Mungkin Al-Imam Saya Tidak Mampu Melihat Orang Yang Membangkang Kepada Allah Tidak Mampu Saya Melihat Dia Ini Imam Ahmad Di Zaman Tentunya Baik Nanti Akan Ada Perinciannya Tapi Maksud Saya Allah Sebutkan Dalam Surat Al-Mujadilah Kau Tidak Akan Mendapati Suatu Kaum Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhirat Berkasih Dengan Orang Orang Yang Menentang Allah Dan Rasulnya Meskipun Bapak Bapak Mereka Meskipun Anak Anak Mereka Meskipun Saudara Saudara Mereka Dan Meskipun Kabilah Mereka Tidak Tidak Dan Ini Seperti Ini Al-Bukhdu Fillah Pahalanya Besar Ula'ika Kataba Fikulubuh Ima Kulub Bihimul Imana Wa Ayyadahum Biruhimin Bereka Itulah Yang Benci Karena Allah Ya Allah Catat Dalam Hati Mereka Keimanan Iman Mereka Kokoh Mereka Benci Cinta Karena Allah Benci Karena Allah Dan Allah Kuatkan Bagi Mereka Pertolongan Dari Allah Kemudian Kata Allah Dan Allah Masukkan Mereka Dalam Surga Surga Yang Di bawah Sungai Sungai Radiyallahu Anhum Radu'an Allah Ridha Kepada Allah Dan Mereka Ridha Kepada Allah Mereka Itulah Golongan Allah Ala Inna Hizballah Humul Muflihun Ketahuilah Golongan Allah Itulah Yang Beruntung Jadi Pahalanya Besar Karena Benci Karena Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Harus Apa Namanya Meskipun Kerabat Tidak Ada Kalau ini Syirik Syirik Tidak Ada Tapi Diantaran Juga Allah Sebutkan Tentang Nabi Ibrahim Allah Berfirman Dalam surat Al-Mum Tahana Ayat 4 Kata Allah Sungguh Ada Teladan Yang Baik Untuk Kalian Dari Diri Ibrahim Dan Orang-orang Yang Bersamanya Orang Beriman Bersama Ibrahim Ada Teladan Teladan Apakah Itu Ketika Mereka Berkata Kepada Mereka Yang Kafir Pengikut Namrud Dan Berlepas Di Sesembahan Kalian Kafar Nabikum Wabada Bainana Wabainakum Al-Adawatu Al-Baghdaw Abadan Hatta Tuminu Billahi Wahdah Kami Ingkari Kekafiran Kalian Dan Telah Nyata Antara Kami Dan Kalian Permusuhan Dan Kebencian Selama Lamanya Sampai Kalian Beriman Kepada Allah Saja Ini Contoh Ibrahim Menyatakan Al-Bara Ini Namanya Al-Bara Menyatakan Al-Buktu Fillah Kalau Yang Pertama Cinta Kerama Al-Wala Asalnya Al-Hubbu Fillah Al-Buktu Fillah Asalnya Adalah Hati Ketika Diterapkan Jadilah Al-Wala Wal-Bara Prakteknya Taril Al-Hubbu Fillah Masalah Hati Ketika Dipraktekkan Jadi Al-Wala Loyalitas Al-Buktu Fillah Cinta Kepada Allah Ketika Dipraktekkan Jadi Al-Bara Berlepas Diri Ini Dalil Tentang Bagaimana Para Nabi Seperti Nabi Ibrahim Dan juga Orang Beriman Tadi Allah Sebutkan Mereka Melakukan Al-Buktu Fillah Ya Taib Dan Rasulullah Berkata Authaku Ural Iman Talik Keiman Yang Paling Kuat Al-Hubbu Fillah Al-Buktu Fillah Cinta Karena Allah Dan Benci Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karnanya Apa Bentuk Benci Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antaranya Adalah Aplikasinya Benci Kepada Kemaksiatan Apalagi Kekufuran Benci Benci Kepada Maksiatan Juga Benci Kepada Kekufuran Orang Beriman Cinta Dengan Keimanan Allah Berfirman Wala Kinnallah Habbaba Ilaikum Al-Imana Wazayyanahu Fi Kulubikum Wa Karra Ilaikum Al-Kufra Wal Fusuqa Wal Isyan Ulaik Al-Rasyidun Akan Tapi Allah Yang Telah Buat Kalian Cinta Kepada Keimanan Dan Allah Menghiasa Keimanan Dalam Diri Kalian Dan Allah Buat Kalian Benci Kepada Kekufuran Harus Maksiat Orang Beriman Tidak Suka Dengan Maksiat Makanya Saya bilang Ketika Ketika Tidak Punya Akidah Ini Akhirnya Anak Nonton Film Akhirnya Maksiat Kita Bukan Benci Lagi Suka Suka Dengan Maksiat Yang Kita Cintai Pemain Film Yang Kita Kagumi Pemain Film Yang Mungkin Kafir Yang Tukang Zina Itu Yang Kita Cintai Hilang Akidah Walau Barak Ini Perlu Ciuman Di Tengah Jalan Lama Lama Orang Ciuman Dia Tidak Merasa Tergerak Tidak Ada Kebencian Sama Sekali Padahal Orang Beriman Wa Karroha Ilaikum Al-Kufra Allah Buat Kalian Menjadi Benci Kepada Kekufuran Wal Fusuka Dan Kedosa Besar Fusuka Fasikan Wal Isyan Dan Masyiat Jadi Aplikasi Kita Benci Karena Allah Kita Benci Dengan Apa Yang Dibenci Oleh Allah Allah Benci Kekufuran Dosa Besar Kepasikan Dan Kemaksiatan Dan Kemaksiatan Demikian Juga Kita Benci Dengan Pelaku Maksiat Dengan Pelaku Maksiat Makanya Kalau Seorang Muslim Yang Melakukan Maksiat Tergabung Pada Diri Kita Benci Dan Sayang Kita Sayang Dia Dari Sisi Imannya Sunnah Yang Dia Kerjakan Dan Kita Benci Dia Dari Sisi Kemungkaran Dan Biktah Yang Dia Lakukan Apakah Mungkin Tergabung Dalam Diri Kita Mencintai Dan Benci Sekaligus Pada Seseorang Mungkin Seorang Ayah Sama Anaknya Dia Jengkel Tapi Dia Juga Sayang Ya Tidak Menjeber Tapi Anakku Bahkan Seorang Ayah Kalau Marah Sama Anaknya Dia Bilang Sama Istrinya Mami Itu Anakmu Anakmu Eh Anak Kita Berdua Anakmu Kalau Dia Sayang Jadi Bisa Jadi Terkumpul Pada Kita Benci Dan Sayang Pada Seseorang Bisa Tidak Bisa Makanya Tidak Boleh Kita Berwala Tidak Boleh Berbarok Kepada Seorang Muslim Totalitas Tidak Boleh Kita Berbarok Kepada Dia Sebatas Masyarakat Yang Dilakukan Dan Kita Berloyal Kepada Dia Sebatas Ketaatan Yang Dia Lakukan Tapi Kita Benci Ketika Dia Sedang Melakukan Masyarakat Kita Benci Kemudian Di antara Bentuk Al-Buklu Fillah Adalah Tidak Bertasyabuh Dengan Orang Kafir Allah Tidak Suka Dengan Perbuatan Mereka Allah Tidak Suka Dengan Mereka Maka Jangan Bertasyabuh Dengan Mereka Apa Tasyabuh Tasyabuh Mengikuti Tradisi Yang Merupakan Tradisi Khusus Mereka Ini Kebiasan Orang Kafir Jangan Ikut Ini Potongan Model Rambut Orang Kafir Jangan Ikut Ini Gaya Mereka Ini Tradisi Mereka Kebiasaan Mereka Jangan Ikut Meskipun Perbuatan Boleh Secara Hukum Asal Tapi Kalau Ini Merupakan Ciri Khas Mereka Maka Tidak Boleh Kita Mengikuti Namanya Tasyabuh Perlah Mengatakan Kenapa Rasulullah Melarang Kita Bertasyabuh Dengan Orang Kafir Kalau Sudah Bertasyabuh Lama-lama Ada Kesamaan Timbul Kecintaan Sehingga Walau Baru Hilang Timbul Kecintaan Ada Pengagungan Akhirnya Akhidah Ikut Dia Rasulullah Dulu Suka Para Sahabat Menyelisihi Ahlu Syirat Sampai Rasulullah Mengatakan Lakukan Begini Karena Mereka Begini Rasulullah Ingin Spesialis Teristimewakan Agar Teristimewakan Bahkan Penampilan Bukan Cuma Masalah Akhidah Muslim Punya Identitas Identitas Ini Menjaga Dia Nanti Ketika Dia Tidak Punya Identitas Gabung Selesai Tasyabuh Lama-lama Barang Lama-lama Oke Lama-lama Akhidah Pun Tidak Ada Masalah Akhirnya Campur Baur Tidak Ada Identitas Seorang Muslim Maka Di antara Bentuk Cinta Benci Karena Allah Adalah Tidak Bertasyabuh Dengan Mereka Di antara Bentuk Al-Bugdufillah Adalah Tidak Mengikuti Perayaan Keagamaan Mereka Di antara Tafsiran Para Ulama Walladzina Layashhaduna Zura Wa Iza Marru Billagui Marru Kirama Dan Orang-orang Ibadur Rahman Itu orang-orang Yang tidak Menghadiri Az-Zur Di antara Tafsiran Para Salaf Az-Zur Maksudnya Adalah Ayadul Kuffar Perayaan-perayaan Keagamaan Orang-orang Kafir Tidak Ini Perayaan Tidak Apalagi Perayaan tersebut Misalnya Perayaan Kesirikan Perayaan Ada Anak Tuhan Misalnya Tidak 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 Beda Beda Kalau Dipaksa Beda Kalau Terpaksa Tapi Kalau Selama Tidak Terpaksa Tidak Dipaksa Saya Punya Kelebasan Alhamdulillah Ya Di antara Bentuk Al-Bugdu Fillah Dalam Hadis Qudsi Allah Mengatakan Kata Allah Subhanahu Ta'ala Hambaku Telah Mencaciku Dan Tidak Boleh Baginya Mencaciku Dia Telah Mendustakan Aku Dan Tidak Boleh Dia Mendustakan Aku Adapun Dia Mencaciku Dia Mengatakan Saya Punya Anak Itu Bentuk Cacian Kepada Kepadaku Kenapa Karena Allah Maha Esa Allah Bila Allah Maha Esa Enggak Engkau Punya Anak Ya Allah 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 Maha Esa Enggak Allah Punya Anak Mencacik Atau Tidak Mencacik Nah Bagaimana Kita Ikuti Acara Yang Menurut Allah Itu Adalah Mencacik Sedang Mencacik Allah Bagaimana Kita Tidak Jalan Silahkan Masing-masing Punya Keyakinan Tapi Saya Tidak Ikut Ikutan Kata Allah Siapa Yang Kufur Kepada Togut Dan Beriman Kepada Allah Dia Telah Megang Tali Kemanan Yang Kuat Kita Bertahui Tapi Kita Bilang Sirik Saya Tidak Seperti Mereka Tapi Boleh Ini Tidak Bisa Kalau Bertahui Harus Anti Sirik Kita Bilang Dalam Agama Kita Ini Tidak Boleh Dalam Agama Si Sirik Kamu Melakukan Silahkan Masih-masih Menjalankan Keyakinan Kita Toleransi Tapi Kita Tidak Mungkin Melakukannya Karena Menurut Kita Namanya Apa Si Sirik Itu Namanya Al-Buklu Fillah Tapi Di akhir Pembahasan Saya Menyampaikan Al-Buklu Fillah Bukan Berarti Kita Tidak Berbuat Bukan Berarti Kita Berbuat Dhalim Kepada Non-Muslim Tidak Al-Qarafi Menyebutkan Beliau Mengatakan Saya Bacakan Kitabnya Al-Furuk Orang Maliki Dia Berkata Perbedaan Antara Bermu'amalah Dengan Non-Muslim Dengan Masalah Cinta Benci Ya Beliau Jelaskan Sini Rahasia Perbedaan Adalah Ketika kita Mengambil Akad Zimah Yaitu Zimah Maksudnya Orang-orang Non-Muslim Yang tinggal Di negara Islam Mereka Disebut Kafir Zimmi Mereka Punya Aturan Aturan Mereka Menjalankan Ini Zaman Dulu Ada Negara Islam Negara Kafir Ada Sebagian Non-Muslim Yang tinggal Bersama Orang Islam Maka Mereka Ada Aturan Aturannya Punya Akad Namanya Akad Zimah Jaga Harta Mereka Menjadi Haram Jaga Harga Diri Mereka Tidak Boleh Kita Menjalankan Mereka Karena Mereka Punya Akad Dengan Muslim Maka Hendaknya Kita Berbuat Baik Kepada Mereka Dalam Segala Perkara Yang Tidak Zahir Menunjukkan Kita Cinta Kepada Mereka Kita Bantu Mereka Berbaik Tapi Jangan Sampai Kita Mengagungkan Syiar Agama Mereka Kapan Kalau Kita Berbuat Baik Kepada Mereka Ternyata Mengantarkan Pada Pengagungan Terhadap Kekufuran Mereka Maka Itu Dilarang Maksud Saya Al-Qaraf Ingen Menyampaikan Masalah Cinta Bencikan Allah Masalah Hati Tapi Bukan Berarti Kita Berbuat Tualim Sama Nuan Muslim Allah Mengatakan Allah Tidak Melarang Kalian Untuk Berbuat Baik Dan Berbuat Adil Kepada Nuan Muslim Yang Tidak Mengusir Kalian Di Negeri Kalian Silahkan Berbuat Baik Dan Berbuat Adil Kepada Mereka Maka Alhamdulillah Kita Bisa Berinteraksi Dengan Mereka Dengan Cara Yang Baik Bisa Bermu'amalah Bisa Jadi Rekan Dagang Semuanya Tapi Tetap Kita Benci Dengan Kekufuran Mereka Bukan Berarti Kebencian Kita Membuat Kita Akhirnya Berbuat Zolim Kepada Mereka Jadi Kata Al-Qarafi Ada Beda Bersikap Bersikap Lain Masalah Hati Juga Berbeda Kenapa Karena Allah Benci Dengan Kekufuran Allah Benci Dengan Kekufuran Maka Tidak Boleh Melakukan Perbuatan Dalam Rangka Berbuat Baik Kepada Mereka Namun Malah Menjadikan Mengagungkan Siar Siar Mereka Ini Kata Al-Qarafi Kita Sayang Sama Mereka Ikut Acara Mereka Enggak Itu Tidak Benar Ada Batasannya Kau Berbuat Adil Baik Tidak Sampai Pada Derajat Tersebut Karena Dalam Akidah Kita Ada Al-Wala Wal-Bara Cinta Karena Allah Dan Benci Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikianlah Ihwan Dan Akhwad Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terkait Dengan Al-Hubbu Fillah Benci Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Bisa Kita Terapkan Dalam Kira-kira Kita Sehari Dengan Penerapan Yang Benar Dan Kalau Ada Yang Bertanya Saya Persilahkan